Kita ke informasi lainnya, Pemirsa PT Jakarta Propertindo Perseroda memberikan ganti untung kepada 369 kepala keluarga di Kampung Bayam Papanggo, Jakarta Utara yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium. Pemberian ganti untung dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, PT Jakarta Propertindo Perseroda atau JAKPRO memberi ganti untung kepada 369 pemegang kartu keluarga di wilayah Kampung Bayam Papanggo, Jakarta Utara. Pemberian ganti untung ini merupakan bagian dari komitmen JAKPRO dalam proyek pembangunan Jakarta International Stadium, khususnya bagi warga yang terdampak pembangunan. Komuniti Development Officer JAKPRO, Hifzi Mujtahid mengatakan, pembagian ganti untung dilakukan dalam dua hari dengan dibagi menjadi empat sesi perharinya. Cara ini dilakukan agar tetap mampu melaksanakan protokol kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan masa. Menginginkan adanya resettlement action plan terkait program pemindahan warga terdampak dari pembangunan proyek JAKPRO, yaitu Jakarta International Stadium. Posisinya hari ini terdata kurang lebih ada sekitar 600 kakak. Dari program ini sudah dimulai dari 2019 ya, hanya baru kita bisa realisasikan dana kompensasinya itu per bulan ini ya. Hari ini kita sudah masuk tahap kedua, yang mana tahap pertama itu sudah dibagikan untuk 23 kakak. Tahap kedua hari ini kita akan bagikan 346 kakak dengan dua sesi. Dua hari maksud saya, satu hari itu dibagi empat sesi. Untuk menjaga kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 16 September kemarin, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Pihak keluarga Papanggo juga melibatkan aparat gabungan kepolisian dan Satpol PP untuk menjaga ketertiban pelaksanaan acara. Dan hari ini kebetulan pencairan ya, kita melaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan pergub nomor 88 tahun 2020 agar pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ruangan juga dipakai AC, nanti kita buka ya, kita sterilisasi semua, ada cuci tangan, ada hand sanitizer, dan sebagainya. Manajemen Jakpro berharap proyek Jakarta International Stadium juga mampu mendorong perekonomian masyarakat setempat ke depannya. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Yulia Lorena, IDX Channel.